baik kita lanjutkan di metode ilmiah setelah tadi kita membahas ya sudah apa namanya peran fisika ya dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan fisika dengan ilmu yang lain sekarang kita masuk ke metode ilmiah disini pengertian dari metode ilmiah ini merupakan langkah kerja yang dilaksanakan oleh para peneliti untuk menjawab perkara yang timbul dan diselesaikan secara berurutan dan sistematis kuncinya disini ya di berurutan dan sistematis karena langkah-langkahnya nanti harus urut lanjut kriteria metode ilmiah ini ada lima yang pertama menurut teknik kuantitatif ini memakai data untuk ukuran kuantitatif nanti perhitungannya data-datanya harus jelas gitu maksudnya menurut prinsip-prinsip analisis artinya semua perkara dicari sebab keadaan akibat dan penyelesaiannya nanti ya nah penyelesaiannya ini harus masuk akal atau rasional dan logis kemudian menurut fakta dan bersifat objektif berarti keterangan yang didapatkan melalui penelitian harus berupa fakta-fakta bukan apa ya bukan hayalan ya atau halusinasi bahkan memanipulasi dia harus berupa fakta yang real yang terjadi di lapangan kemudian bebas dari prasangka yaitu jauh dari pertimbangan subjektif berarti yang kita teliti itu bukan seseorang tapi dia objek jadi harus bersifat objektif bukan subjektif kan gitu kemudian melalui proses hipotesis hipotesis ini adalah jawaban sementara artinya hipotesis yang dipakai untuk memimpin cara berpikir ketujuan yang ingin dicapai kemudian memperoleh hasil yang optimal jadi harus memiliki dugaan atau jawaban sementara itu tadi lanjut langkah-langkah metode ilmiah yang pertama melakukan pengamatan atau observasi untuk mendapatkan persoalan melalui pengamatan kualitatif atau kuantitatif yang pertama harus dilakukan adalah melakukan observasi kita mengamati mengamati kejadian atau gejala atau fenomena itu kan contohnya sebagai zat cair air itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik agar tepat guna maka karakteristik air itu perlu diketahui jadi kita mengamati air yang pas untuk digunakan membagi pembangkit listrik membangkit energi pembangkit listrik itu seperti apa kita pelajari dulu kita amati kita observasi begitu kan kemudian langkah yang kedua adalah merumuskan masalah masalah apa yang berdasarkan 5W plus 1H who, what who, when, where, why, dan how siapa, kapan, dimana, dan bagaimana objek yang akan kita teliti itu bagaimana dimana, kapan, itu harus berdasarkan dengan 5W plus 1H ini contohnya bagaimana hubungan antara lama pemanasan suatu zat dengan suhu zat cair itu sendiri bagaimana berarti kan how ya kan what, apa pemanasannya itu nah dilakukan dimana mengapa, kok bisa nah itu langkah-langkah metode ini yang kedua yang ketiga mengumpulkan data atau informasi ini kita, yang data yang dikumpulkan kalau bisa sebanyak-banyaknya kita mencari literatur informasi ya untuk mendukung teori penelitiannya ini kita bisa menggunakan data mencari informasi ke berbagai sumber ke ahli kita bisa browsing di internet dan lain-lain contohnya dengan bergantung pada susunan dan jenis kalornya zat cair bisa menerap kalor secara spesifik nah ini kita mengumpulkan data-data informasi ternyata kita mendapatkan informasi seperti ini zat cair bisa menyerap kalor secara spesifik oke lanjut yang keempat membuat hipotesis ini yang paling penting ya kita membuat dugaan atau jawaban sementara ya dugaan sementara tentang sesuatu yang kita teliti itu tadi dan jika telah diuji hipotesisnya tidak diterima yang salah hipotesisnya kita harus mengubah gagasan sementara itu atau dugaan itu hingga akhirnya dapat ditarik ke simpulan nah ini pentingnya pentingnya kita melakukan dugaan kita uji ternyata kok salah ya kita melakukan hipotesis lagi dan ternyata kalau hipotesis kita benar ya sudah kita bisa menarik ke simpulan nah begitu itu langkah metode ini semakin lama zat cair itu dipanaskan contohnya air ya maka semakin tinggi juga kenaikan suhu benar ya hipotesisnya kan kita menduga-duga itu tadi yang empat yang lima setelah kita memperoleh dugaan itu kita uji hipotesisnya itu dengan menggunakan percobaan atau eksperimen ya ini digunakan untuk benar atau tidaknya hipotesisnya itu aku saya sudah menduga kita menguji nah dalam suatu percobaan kita menggunakan tiga variabel yang pertama variabel kontrol bebas dan terikat untuk kontrol ini variabel yang dipertahankan itu tetap selama percobaan berlangsung misalnya kalau variabel bebas ini bisa dibubah ya kalau terikat berarti variabel yang perubahannya tergantung dari variabel bebas itu kalau diganti-gantikan variabel bebas ya lanjut setelah kita melakukan percobaan hasil yang kita dapatkan kita analisis nah ini perkara yang cukup rumit analisis ini nah analisis ini bisa menggunakan statistik maupun non-statistik artinya perhitungannya gitu kan nah setelah kita analisis kita sajikan data itu biar lebih mudah dibaca kita bisa menyertikan atau menyertikan berupa tabel gambar atau grafik gitu kan atau diagram supaya lebih mudah kita membaca data yang kita perlu oleh dari eksperimen atau percobaan tadi kemudian setelah kita menganalisis kita baru menarik kesimpulan kesimpulan itu ditarik kita simpulkan apakah hipotesis kita diterima atau tidak gitu kan jika dalam proses uji coba terdapat fakta yang cukup menukung hipotesis diterima baliknya jika ternyata dugaannya kita atau hipotesisnya kita itu hanya sedikit fakta yang mendukung maka hipotesisnya akan ditolak berarti kita harus membuat hipotesis kembali nah begitu hipotesis yang berhasil dalam uji coba ini dan memenuhi kriteria dalam fakta akan dianggap menjadi bagian pengetahuan ilmiah suatu kebenaran berarti ya hal tersebut karena hipotesisnya telah memenuhi syarat keilmuan artinya segala hal yang telah dimiliki dalam kerangka penjelasan yang konsisten dengan pengetahuan ilmiah dan kebenarannya telah terpuji dari hipotesis yang kita ajukan jadi kita bisa menarik kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan tadi nah itulah tadi tujuh-tujuh eh apa namanya tujuh langkah langkah metode ilmiah ya baik selesai kita di metode ilmiah kita lanjutkan kita melanjutkan ke laboratorium karena sains fisika itu berhubungan dengan praktikum seperti tadi eksperimen percobaan maka itu dilakukan di lab bisa laboratorium di tempat tertutup bisa terbuka laboratorium alam misalnya bisa nah ketika kita melakukan praktikum yang perlu wajib ya wajib sekali kita perhatikan adalah ini ya keselamatan kerja laboratorium itu sebagai tempat untuk melakukan eksperimen nah di laboratorium tentunya banyak sekali bahan alat yang bisa dikatakan berbahaya maka kita harus meminimalisir resiko itu ya karena memiliki resiko yang tinggi dan bisa menimbulkan kecelakaan jadi kita harus berhati-hati makanya ini kita menjelaskan tentang keselamatan kerja ketika kita melakukannya di laboratorium nah keselamatan kerja di laboratorium IPA ini menyangkut keselamatan terhadap penggunanya berarti kita sendiri subjeknya dan juga keselamatan terhadap alat-alat yang kita gunakan begitu ya kalau ada alat dan bahan misalnya bahan muda pecah dan lain-lain itu kan harus kita berhati-hati dalam penggunanya kita pun sendiri harus berhati-hati karena dalam fisika ada yang berhubungan dengan listrik kemudian api dan lain-lain itu sangat berisiko ya karena karena ini kita harus berhati-hati sekali ketika kita bekerja di laboratorium nah makanya dalam keselamatan pengguna itu perlu dibuat aturan atau kita di lab serta peringatan bahan-bahan yang berbahaya nah kemudian jenis-jenis bahaya dalam laboratorium bisa terjadi kebakaran karena ada bahan-bahan kimia yang mudah sekali terbakar bisa terjadi ledakan ya akibat reaksi eksplosif jadi bahan-bahan reaktif seperti oksidator itu keracunan hati-hati ini kalau kita mencampur sesuatu bisa menimbulkan gas jika kita hirup kita bisa pusing ya peracunan iritasi luka pada kulit atau mata akibat pecahan kaca misalnya kita menggunakan cermin atau tabung reaksi hati-hati kemudian sengatan listrik kalau disekat berhubungannya banyak sekali dengan listrik ini karena nanti ada bab elektrodinamika kemudian listrik status listrik dinamis itu jenis-jenis bahaya yang perlu kita hindari nah selanjutnya usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium nah yang paling baik ketika kita mencegah terjadinya kecelakaan itu harus kita hati-hati diri sendirinya kita harus hati-hati bersikap dan bertindak hati-hati bekerja dengan teliti dan tidak teroboh dan tidak boleh bercanda dengan temannya serta mentaati segala peraturan tata tertib yang berlaku nah itu ya hati-hati tidak boleh teroboh dan tidak boleh bercanda dengan temannya gitu kan mentaati peraturan nah usahanya apa saja seperti ini penyediaan berbagai alat atau bahan yang ditempatkan di tempat yang mudah dicapai misalnya ember pasir artinya dia berisi pasir kalau ada kebakaran kecil kita tinggal siram saja kan mati apinya gitu kan alat pemada kemudian selimut yang tahan api pentingnya adalah kotak P3K ya kapas dan lain-lain ya kemudian tidak mengeci pintu ketika kita bekerja di lab kenapa karena kalau terjadi sesuatu kita kunci orang luar tidak bisa menolong dengan cepat kan begitu kemudian pada waktu di laboratorium tidak ada guru atau laburan siswa tidak boleh diperkenalkan masuk kalian tidak bisa masuk karena masuk ke lab harus memakai jazz lab terus dengan pendampingan gitu kan dan penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar ada tempat khususnya jangan didekatkan didekat nyala api atau panas atau bahkan didekat perjadinya percikan listrik gitu ya itu usaha untuk pencegahan kemudian menyimpan bahan-bahan yang beracun di kunci terus ada pengadaan latihan-latihan supaya mengatasi kebakaran penggunaan tegangan yang rendah sehingga harus yang dihasilkan juga rendah misalnya 12 volt kita menggunakan batu baterai saja jangan menggunakan PLN pengadaan saklar pusat jika ada konslet kita bisa mematikan secara pusat biar listriknya bisa mati penggantian skawat sekering harus sesuai ukurannya kalau 6 watt kita ganti 6 watt seperti itu pengadaan jaringan listrik tambahan tidak diperkenankan kecuali dilakukan oleh instalasor listrik atas izin PLN biasanya kalau apa namanya kita menggunakan catu daya tiap meja itu ada ada rangkaian listriknya itu akan lebih baiknya kita menggunakan orang yang ahli lanjut nah ini aturan atau tata tertib di lab ada beberapa tapi ini setiap laboratorium tentunya berbeda ini ini sih secara umumnya ini bisa dipakai siswa tidak boleh masuk tanpa izin harus pakai jas membaca semua petunjuk memahami kemudian dilarang makan dan minum ini penting menggunakan api menggunakan alat sesuai dengan seizin guru cuci tangan melakukan apa namanya alat-alat dibiriskan setelah selesai kita gunakan dan lain sebagainya nah aturan-aturan keselamatan terhadap listrik bahaya listrik ini dapat disebabkan oleh tegangan listrik dari PLN ataupun alat-alat yang menghasilkan tegangan listrik misalnya generator itu besar cara untuk menghendarinya yang pertama pastikan ketika kita praktikum listrik pastikan tangan dan meja terjadi dalam keadaan kering agar tidak terjadi sengatan listrik karena ketika basah itu menjadi konduktor ya harus pastikan benar-benar kering pastikan keadaan listrik telah terputus dari sumber listrik saat melakukan setting alat-alat itu jangan dihubungkan dulu jangan menggunakan staker yang bertumpuk-tumpuk di stop kontak artinya lubang-lubang itu colokan itu jangan langsung tumpuk-tumpuk disitu itu juga tidak bagus karena bisa menimbulkan panas itu pun bisa kalian dilakukan di rumah jangan menumpuk staker atau colokan jadi satu tempat karena panas kemudian jenis kecelakaan yang mungkin terjadi dan penanganannya kecelakaan yang mungkin terjadi adalah kebakaran dan kena listrik itu tadi kalau diwilat fisika nah kedua jenis kecelakaan ini tidak dapat tidak akan terjadi jika terdapat usaha yang benar yang pertama seperti tadi penyedia pemutus arus yang dekat dengan jangkauan mengetahui letak kabel instalasi kabelnya mengetahui kesesuaian tegangan makanya harus kita menggunakan tegangan yang rendah saja menyediakan saklar penyambung dan pemutus lebih enak kalau ini setiap masing-masing stop kontak kita tahu ada saklarnya ketika terjadi konser kita mudah untuk mengeceknya memastikan semua instalasi kabel terhubung memberikan petunjuk itu tadi ya aturan-aturan nah jika terjadi kejutan listrik putuskan aturan listrik dan melakukan hubung pendek ya melepaskan colokan atau stiker memutus arus dan menarik bagian tumbuh penderita yang terkena dengan isolator kalau ada yang istrom itu kan harus ditarik kemudian pencegahan dan penanggulangan kebakaran nah komicu kebakaran yang disebut dengan istilah segitiga api antara lain yaitu oksigen panas dan bahan bakar segitiga tiga oksigen panas bahan bakar pencegahannya dapat dilakukan dengan cara seperti ini menjauhkan benda yang mudah terbakar dari panas karena panas itu bisa memantik nyalanya api segitiga api dimastikan tersedia air selimut api dan pemadam yang siap dipakai mematikan segera bansen bansen itu lampu spertos ini isinya spertos ini ada apinya kalau mau dimatikan tinggal ditutup saja jika sudah digunakan kita matikan nyala pembakar bansen mungkin tidak kelihatan dalam cahaya terang alat ini tidak digunakan tidak jika alat ini tidak digunakan tidaknya dikecilkan atau ditutup ini sudah tak terang ditutup botol yang bersih zat muda terbakar jangan disimpan atau dibuka di dekat nyala api begitu juga panas pencegahan kebakaran dapat juga dilakukan sebagai berikut nyala pembakar spertos tidak kelihatan tadi sudah harus ditutup sisa fosfor sebaiknya dibakar sampai habis yakinkan sebelum kalian meninggalkan lamp waste track dimatikan api juga harus dimatikan jangan buang sisa bahan yang masih panas ke tempat sampah kalau sampahnya dari plastik bisa ke tempat ya pastikan bahan yang mau dibuang itu sudah dingin tidak ada apa namanya kalau bahasa jawanya itu mau apa ya apinya baria apinya mungkin periksa dulu jika membuang bahan sebelum meninggalkan lamp semuanya harus dipadamkan waste track api harus dipadamkan nah jika sudah terjadi kebakaran harus segera dipadamkan dengan menggunakan karung basah dan memanggil pemadam kalau memang tidak bisa di atasi nah sekarang tanda-tanda yang ada di lab ini biasanya ada animal hazard sub instrument dan lain sebagainya ini ini merupakan tanda-tanda yang ada di alat-alat dan bahan-bahan animal hazard bayar dari hewan ya kan sub instrument benda-benda tajam subkan tajam heat hazard panas ya glassware yang mudah pecah seperti tabung reaksi labung kunia alam air dan lain-lain chemical hazard berasal dari bahan-bahan kimia ini bisa membuat kulit kita menjadi ruang panas gatal iritasi electrical hazard ini hati-hati tersengah listrik air and phase hazard benda-benda yang membuat iritasi mata dengan maca harus menggunakan fasil fire hazard mudah terbakar bio hazard bayan-bayan biologis ya kemudian laser radiation hazard karena terkena radiasi laser itu kalau kena mata radioaktif hazard bayang berasal dari benda-benda radioaktif ini bisa meradiasikan jika terpapar dalam jangka wakti yang lama kemudian yang terakhir adalah explosive hazard bahan-bahan yang mudah meledak harus kita simpan dengan benar dan kunci di lemah jangan sampai ini terpapar kena panas kena listrik atau kena api dia akan mudah sekali terpadar oke baik terima kasih itu tadi penjelasan dari hakikat fisikal metode ini manfaat tujuan tetap selamatan di lab ada 32 video ini video yang terakhir bagian 3 saya harap kalian untuk memahami dari bagian 1 2 dan 3 secara perurutan ya secara perurutan kemudian jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati